Hai ahem Oke teman-teman kembali lagi bersamaku di channel miau obi kali ini kita bakal review buat update-an terbaru lagi ya teman-teman kita bakal review di versi global ya kita bakal review update-an pada tanggal 23 Juli ya di sini kita bakal langsung aja udah ada event apa aja sih kira-kira kita bakal intip temen-temen ya di sini udah ada event relic pas juga temen-temen oke di sini kalian bakal dikasih misi login doang sama ada selesai in outnya sih dan reward-rewardnya paling artificial doang temen-temen ya boring banget sih cuma itu-itu doang ya Oke terus ada event ini ini yang kemarin sih temen-temen ya boss atik pasnya juga masih ada lalu ada penambahan get breakthrough event juga temen-temen kalian jangan lupa bahwa selesaiin misi yang ini karena itu material lost grass fragment itu langka banget temen-temen ya kok jadi tuh jangan sampai buat low eh enggak login sih oke sama usahain bisa selesaiin misi temen-temen ya yang dibawa ini supaya kalian bisa dapat tambahan materialnya temen-temen ini kan gratis temen-temen jadi itu manfaatin sebaik mungkin atau temen-temen ya kalau kita farming di get of source nya itu juga sulit temen-temen karena cuma dapat per minggu doang itu cuma dapat dua ribu dengan sedangkan mau naikin levelnya aja perlunya empat ribu lima ribu sampai enam ribu poin atau temen-temen baru naikin satu level itu lama banget sih jadi selama ada yang gratisan tuh manfaatin sebaik mungkin ya lalu kita lanjutin lagi di sini ini udah ada event penambahan si asin tepas semuanya karena minggu depan ini hero bakalan rilis temen-temen enggak terasa cepat banget temen-temen ya dan kalian bakal dikasih misi obat ada misi login sih ada misi login terus disini ada misi selesaiin dengan tank hero dengan asin dan party asawul ranger mage healer temen-temen ya dengan bawa hero asin lalu ada misi hariannya juga dibawa kayak selesaiin defense mode tiga kali sama annihilation nya tiga kali ya kalian otomatis buat misi daily nya itu doang sih temen-temen ya kalau misi ya limitnya itu ada kelarin boss doang temen-temen sih dengan bawa hero asin gampang lah ya dan kok kalian bisa dapetin semuanya itu lumayan oleh temen-temen reward nya disini ada soul imprint cup temen-temen di sini selalu ada petnya si asin ada bov juga temen-temen ya di sini ada soal esen ada air nastery goddess juga sama ada skinnya si asin juga temen-temen di sini lumayan banget sih Oke lalu ada apalagi kayak cuma itu doang sih terus ada update-an juga untuk ini temen-temen perfect timingnya lagi kalau nge-gameplayin lagi temen-temen ya Oke ini event ini tuh enggak ada limitnya temen-temen aja gitu kalian selesaiin santai-santai temen-temen juga nggak papa sih Oke intinya ini tuh seminggu sekali ya mana mini game yang ini jadi tuh ya gampang banget sih kalau bener aku biar main santai-santai aja terus material yang ini tuh nanti kalian buat upgrade in untuk ini temen-temennya overval kalian jadi itu material right kalian tuh bisa lebih lebih hemat temen dengan eh yang ini sih Hai seneng siaku dapat tambahan material overval karena kalau kita terlalu banyak pakein right material tuh kapan lagi kita mau ganti equipmentnya temen-temennya Oke kayak gitu kayak gitu doang sih temen-temen di sini kayaknya cuma ada event itu doang boring banget sih buat minggu ini cukup boring banget yang di Grand Chess Global teman-temannya sama udah ada bentar lagi research season lagi sih cepat banget ya enggak terasa lalu kita bakal lihat apakah di shop ada penjualan penjualan terbaru enggak ada sih enggak ada penjualan terbaru temen-temen Oke enggak ada penjualan yang terbaru Rally Shop gini-gini doang enggak ada yang terbaru teman-teman bar kostum masih kostum Nelia doang yang yang dijual yang kemarin yang special packnya kalau menurut aku yang paling worth it sih ini sih every day games temen-temennya Hai kalau kalian bisa selesai in beli ini untung banget sih Hai jadi itu total yang bisa kalian dapatin tuh banyaklah teman-temannya 3.900 ya jadinya apa 4000 Oh iya ya teman-teman jadi kalau ditotalin 4.000 ya mungkin 4000 games dengan 49.000 itu untung sih daripada kalian beli starter pack harganya 129.000 tapi eh ini langsung dapet sih ya eh jemaahnya gitu kalau menurut aku yang paling worth it sih inilah kita juga pasti bakal selesai in daily juga sih ya buat ngeklaimnya ya cuma gitu doang sih yang bisa aku review buat update-an yang ada di Global pada tanggal 23 Juli Oke salam aku dari Niawobi hmm hai hai ya ya ya